Halo, halo, ada di sini. Oke, di video kali ini saya masih di musim winter. Nah, ini saya sudah di lantai 160. Di lantai 160 ini ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan untuk sebagai achievement kalian dalam menambang. Di lantai 160 sampai 180 ada namanya item atau patung yang bernama Japanese namenya, kalau Japanese namenya itu koropokur. Nah, ini dia jenis model koropokurnya. Nah, koropokur itu adalah Nature Spread Statue. Nah, Nature Spread Statue ini hanya ada di Spring Mine, di Spring Mine ya, lantai 160 sampai 180 ya. Dan hanya ada di sini dan drop item ini hanya 9,8%. Jadi, untuk mendapatkannya kalian harus berusaha semati-mati mungkin, semati-mati mungkin, mati-matian lah untuk mendapat ini dengan cara safe and low tentunya. Di antara lantai 160 sampai 180. Tapi saya kebetulan dapatnya dan teman saya ya, ini sebenarnya video teman saya karena saya sudah rekam, eh sudah mencoba untuk merekamnya. Dan merekamnya tapi tidak dapat, meskipun saya aslinya juga sudah dapat sih, sudah ada di video saya sebelumnya. Tapi kebetulan teman saya juga rekam, jadi saya minta rekamannya untuk menjadikan video. Nah, ini ada di lantai 160 sampai 180, dapatnya di lantai 160. Nah, ini deskripsinya adalah, A statue of a nature spirit, it doesn't have any color, so who know which nature spirit it is. Jadi, ini adalah patung dari koropokur tadi, itu atau si nature spirit tadi. Ini tidak memiliki warna karena, jadi tidak ditahu ini siapa gitu. Eh, nature spirit yang mana, entah si aqua, entah si pumpkin, atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi, antara lantai 160 sampai 180, untuk mencarinya kalian harus menggunakan elevator ya, supaya lebih gampang, sampai ke 160-nya. Dan karena ini drop itemnya hanya 9,8%, kalian harus save and load supaya lebih gampang. Karena lantai 160 ini lumayan besar dan kalian juga belum tentu langsung dapat ya, jadi mungkin dia tersembunyi di pelosok-pelosok, jadi kalian wajib pakai save and load ya. Oke, kita lanjut ke lantai selanjutnya, karena di Spring Mine ini ada satu lagi statue yang bisa kalian dapatkan. Nah, ini dia, saya sudah di lantai 220, di lantai 220 ini ada statue yang bisa kalian dapatkan juga. Statuenya itu, kalau bahasa Jepangnya, namanya, apa ya, saya lupa nama ini, tapi saya sudah dapat, tapi kalau nama Inggrisnya dulu ya, nama Inggrisnya itu adalah goddess statue. Jadi, ini adalah patung dari goddess kita yang kita sayangi dan cintai bersama ya, begitu ya. Oh iya, bahasa Jepangnya itu Megami Nozo, yang kalau di Indonesia kan namanya itu patung Dewi, ya betul ya, goddess statue ya, patung Dewi ini. Kalian bisa mendapatkan si goddess statue ini di lantai 220 sampai 249. Dan drop itemnya juga cuma 9,8%, jadi pastikan untuk save and load dan pastikan juga untuk sudah mempunyai elevator. Nah, cara cari elevatornya itu sudah ada di video saya sebelumnya, tinggal di cek lagi di list atau di playlist saya sebelumnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan kalau teman-teman kalian juga mungkin belum tahu ya, jadi kalian bisa share informasi ini ke teman-teman kalian. Oke. Eh iya, komentar di bawah juga kalau ada misal yang ingin ditanyakan, atau mungkin kalian mau kritisi atau mengomentari video ini untuk menjadi lebih baik, silahkan komen di bawah. Dui, sampai... Dui, pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax